Penyidik Pitsus Kejati Bengkulu telah menetapkan RF 57 tahun pelaku penintangan penyidikan kasus korupsi BOK Tuskesmaskaur sebagai tersangka. Penyidik Pitsus Kejati Bengkulu, Dewi Kemalasari, mengatakan RF ditangkap di Jakarta pada minggu 3 September 2023 sore. Kemudian pada malam hari pada Senin 4 September, RF diterbangkan ke Bengkulu dan mendarat di Bandara Fatmawati, Soekarno, sekitar pukul 19 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Romy Juniandra yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan Romy. Ya baik, selamat siang Firda dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Bengkulu. Penyidik Pitsus Kejati Bengkulu kembali menangkap pelaku atau tersangka perintangan penyidikan atau penghalang-halangan penyidikan korupsi dengan inisial RF. RF ini sebenarnya merupakan tersangka keempat yang ditangkap oleh Pitsus Kejati Bengkulu dan ditangkap pada minggu sore di Jakarta. Kemudian pada Senin 4 September 2023 kemarin, sekitar pukul 19.50 WIB, RF diterbangkan dan mendarat di Bandara Fatmawati, Soekarno, di Kota Bengkulu. Kemudian dari Bandara RF kemudian digiring ke kantor Kejati Bengkulu sebelum akhirnya ditetapkan tersangka dan ditahan di lapas perempuan Kota Bengkulu. Sejauh ini Tribuners ada empat tersangka yang telah ditangkap oleh Pitsus Kejati Bengkulu dengan sangkaan pasal 21 Undang-Undang Tepikor, yakni penghalang-halangan kasus korupsi. Inti kasus korupsi ini sendiri Tribuners merupakan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, di mana ada korupsi pemotongan bantuan operasional kesehatan Puskesmas di Kabupaten Kaur. Kemudian para tersangka korupsi BOK di Kaur ini Tribuners menghubungi para tersangka perintang ini, yang empat orang ini, yang dalam pengakuan mereka kepada para tersangka korupsi di Kaur, mereka bisa atau memiliki koneksi ke Kejaksana Agung untuk menghentikan kasus korupsi di Puskesmas Kaur ini. Nah, sejauh ini ada empat tersangka, dan yang terbaru tadi malam itu yang ditangkap adalah berinisial RF, Warga Tangerang Banten. Sejauh ini Tribuners penyelidikan dan pengembangan kasus ini masih terus dilakukan oleh penyidik Kisus Kejati Bengkulu, dan informasi yang kami dapatkan masih ada satu lagi tersangka yang akan ditangkap. Sehingga nantinya totalnya akan ada lima tersangka. Yang disangkakan pasal 21 Undang-Undang Ditikor, yaitu penghalangan-halangan atau perintangan penyidikan kasus korupsi. Kemudian, dari kepada para tersangka yang ada di Kaur, para tersangka perintangan penyidikan ini mengatakan bahwa ada yang mengaku sebagai watimpes, kemudian memiliki koneksi ke Kejaksaan Agung yang bisa menghentikan kasus mereka. Kemudian, selain RF ini, ada tiga tersangka lain yang sekarang mengajukan atau mengajukan permohonan profit ke pengadilan negeri Bengkulu. Karena merasa penangkapan atau penetapan mereka sebagai tersangka itu tidak memenuhi prosedur atau tidak memenuhi aturan yang berlaku. Dan persidangan profit ini sendiri untuk tiga tersangka lain masih terus berlansung. Sementara yang RF yang ditangkap dan dikerbangan tadi malam ke Kota Bengkulu, sejauh ini masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Demikian terus, dan kami laporkan dari Kota Bengkulu. Kembali kemudian dari sini. Terima kasih Rekan Romy dari Tribun Bengkulu atas laporan Anda selamat bertugas kembali. Tribun terus akan kami tampilkan wawancara berikut dari Jaksa Penyidik Pitsus Kejati Bengkulu, Dewi Kemalasari. Berikut liputan yang dikandang. Di bawah itu RF yang ditangkap di Jakarta tadi kemarin sore. Rasa soru bu? Sekarang statusnya sebagai apa? Kesangka, bu. Dugaan perintangan penyidikan, bu, ya? Iya. Ditangkap di mana, ibu? Itu sore, kayaknya. Di mana tangkapnya, bu? Di Jakarta. Bu, benar karyawan BMN, bu, ya? Oh, itu saya belum itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.